Kitab Pengkhutbah Pasal 10 Akibat Kebodohan Bangkai lalat menyebabkan minyak wangi berbau busuk. Ya, satu kesalahan kecil lebih besar pengaruhnya daripada kebijaksanaan dan kehormatan yang banyak. Hati orang bijaksana cenderung untuk memilih ke kanan, melakukan yang baik. Sedangkan hati orang bodoh cenderung untuk memilih ke kiri, melakukan yang jahat. Orang bodoh sudah dapat kita kenali bahkan dari cara ia berjalan di sepanjang jalan. Jika majikanmu memarahi engkau, janganlah engkau minta berhenti. Sikap yang tenang akan meredakan amarahnya. Ada lagi satu kejahatan yang kulihat sementara aku memperhatikan dunia ini. Suatu keadaan yang menyedihkan tentang para raja dan para penguasa. Aku telah melihat orang bodoh diberi kedudukan yang tinggi, sedangkan orang kaya diberi kedudukan yang rendah. Bahkan aku telah melihat hamba-hamba berkuda, sedangkan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti para hamba. Siapa menggali lubang, ia sendiri mungkin terperosok ke dalamnya. Siapa membongkar tembok tua, ia mungkin dipagut ular. Siapa bekerja di tambang batu, ia mungkin tertimpa batu. Siapa membelah kayu, ia mungkin celaka karenanya. Ada resiko dalam setiap ayunan kapak. Kapak yang tumpul menghabiskan banyak tenaga. Bersikaplah bijaksana dan asahlah mata kapakmu supaya engkau berhasil. Kalau ular sudah memagut sebelum kena mantra, tukang mantra tidak berguna lagi. Apabila kerbau sudah dicuri orang, tidak ada gunanya mengunci pintu kandang. Perkataan orang yang bijaksana sungguh menyenangkan. Tetapi perkataan orang bodoh menjerumuskan dia ke jurang keruntuhan. Karena ia memulai pembicaraannya dengan kebodohan. Dan mengakhirinya dengan kegilaan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicara seolah-olah ia mengetahui segala sesuatu mengenai masa depan. Tetapi siapakah dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Orang bodoh begitu direpotkan oleh pekerjaan yang kecil sehingga ia tidak bertenaga lagi untuk melakukan hal yang sangat mudah sekalipun. Orang yang tidak tahu jalan tidak akan sampai ke kota. Celakalah negeri yang rajanya seorang kanak-kanak dan yang para pemimpinnya sudah berpesta pora dan bermabuk-mabuk pada pagi hari. Berbahagialah negeri yang rajanya agung dan yang para pemimpinnya bekerja keras. Lalu mereka makan dan minum sekedar untuk memperkuat diri dalam menghadapi tugas-tugas yang mendatang. Kemalasan membiarkan atap bocor sehingga kasau-kasau menjadi lapuk. Pesta mendatangkan tawaria, anggur memberi kegembiraan dan uang memungkinkan segala-galanya. Janganlah sekali-kali mengutuki raja, dalam pikiran pun jangan. Juga jangan mengutuki orang kaya sekalipun di dalam kamar tidurmu. Karena burung yang di udara mungkin akan menyampaikan kepada mereka apa yang kau katakan.